Bab 45 Tinju Retak Dalam keadaan kritis, Carson Chen mengabaikan keselamatannya sendiri, dan langsung membiarkan mereka berdua pergi lebih dulu, ini membuat mereka sangat tersentuh. Aku tidak pergi. Tidak menyangka Harrison Chen berkata dengan yakin, kita pergi bersama. Harrison Chen ketakutan beberapa saat yang lalu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat hantu, dan itu bisa disentuh langsung dengan tangannya. Perasaan ini sangat mengasyikkan. Namun, tampaknya ketenangan Carson Chen telah menginfeksinya. Pada saat ini, tidak ada rasa takut di hatinya, dan dia ingin tinggal di situ. Ketika Zain Chen melihat ini, dia sangat malu, dia sudah tua begini, tetapi barusan dia malah panik dan takut mati, Bernard benar memalukan. Untuk mengembalikan citranya yang rusak, Zain Chen berkata dengan berani, Herson benar. Kita bertiga datang bersama, ya harus pergi bersama. Selain itu, kamu menyelamatkan hidupku ini. Bagaimana mungkin kami bisa meninggalkanmu di sini? Carson Chen sangat terpana dengan kedua orang itu sehingga dia tidak punya pilihan selain menjelaskan, Aku rasa kalian berdua mungkin telah salah mengerti apa yang aku maksud. Jika kalian tinggal di sini, aku harus membagi perhatianku untuk menjagamu, dan itu akan membuat aku lebih repot lagi. Zain Chen dan Herson Chen saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa, mereka merasa hatinya terluka, Carson Chen ini menganggap mereka berdua beban. Pada saat ini, zombie itu berjalan ke arah mereka dengan gemetar, Sepertinya dia hanya mayat berjalan dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Dengarkan aku, kalian berdua cepat pergi. Dengan fisik kalian, kamu tidak bisa bertahan di makam ini untuk waktu yang lama. Jika kalian tinggal terlalu lama dan roh jahat masuk ke dalam tubuh, pengobatannya akan sangat rumit. Carson Chen membujuk lagi, zombie ini terlalu lambat untuk menyakitiku. Bahkan jika aku tidak bisa menanganinya, dia tidak bisa menyakitiku. Carson Chen telah mengatakan itu, jadi setelah mereka berdua telah mengingatkan Carson Chen untuk berhati-hati, mereka meninggalkan ruang tidur terlebih dahulu dan berlari keluar. Ayo, biarkan aku bertarung denganmu. Kata Carson Chen dengan senyum jahat, melihat zombie yang tersandung ke arahnya. Meskipun dia tidak tahu kekuatan tingkat kerusakan yang dihasilkan dari benda ini, orang biasa pasti tidak punya cara. Oleh karena itu, makhluk dalam kegelapan, biarkan dia tetap dalam kegelapan selamanya. Carson Chen akan membereskang ya hari ini. Saat ini, zombie masih berjarak 3-4 meter dari Carson Chen. Carson Chen berlari beberapa langkah, terbang dan menendang tubuh zombie. Dengan suara teredam, boom. Tubuh zombie mengeluarkan suara logam, dan Carson Chen merasa kakinya menendang dinding tembaga sampai kakinya terpental kembali. Tendangan penuh Carson Chen ini, tidak perlu bilang menendang orang biasa, bahkan jika ditendang pada gajah dewasa, gajah tersebut mungkin tidak akan tahan, tetapi zombie itu hanya mundur setengah langkah tanpa luka di tubuhnya. Sebaliknya, kaki Carson Chen mati rasa. Setelah diserang, zombie itu jelas juga sedikit marah, dia mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya, melambai-lambaikan tangannya hendak mencelok leher Carson Chen, tapi kecepatannya terlalu lambat, jadi Carson Chen bisa menghindari serangannya dengan menghindar sedikit. Setelah serangan Carson Chen gagal, dia melakukan berbagai pukulan dan tendangan pada zombie lagi, tetapi hasilnya sama, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan pada zombie. Mirip dengan yang terlihat di film, tubuh zombie ini seperti dinding tembaga dan dinding besi, sangat kuat dan tangguh. Sial, ini benar-benar rumit. Carson Chen meludah, mengutuk dalam hati. Mari kita cari di memori warisan untuk melihat apakah ada cara untuk membereskannya. Hei, ini sepertinya bagus. Segera, Carson Chen menemukan sebuah buku tinju dari memori warisan. Tinju retak, semacam tinju asing, memusatkan kekuatan tinju pada satu titik dan itu memiliki kekuatan untuk meninju menembus batu. Inti dari tinju retak adalah memusatkan semua kekuatan pada satu titik, sehingga area penerima kekuatan kecil, dan dapat mencapai efek kekuatan. Destruktif seketika yang sangat kuat. Jika digunakan untuk melawan orang, seringkali dapat meninju menembus tubuh lawan. Tinju retak. Mata Carson Chen berbinar, tinju retak ini cocok digunakan untuk menghadapi zombie yang memakai armor emas. Carson Chen mengepalkan tinjunya, mencoba memikirkan tinju itu di benaknya. Pukul, pukul, pukul lagi. Zombie tidak bisa menghindar, hanya bisa membiarkan tinju Carson Chen mengenai kepala, dada, dan perutnya. Sangat disayangkan bahwa Carson Chen tidak bisa mengilhami kekuatannya dan tidak pernah menggunakan tinju retak sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu, Carson Chen sudah memukul ratusan pukulan, dan lapisan tipis keringat muncul di kepalanya. Sial, aku tidak percaya lagi, tinju retak, serang. Pikiran bergerak dari hati, dan kepalan tinju itu diserang. Akhirnya, Carson Chen merasakan kekuatan yang bisa menghancurkan gunung dan batu di tinjunya, dan pukulan ini langsung menuju ke dada zombie. Puk, tinju Carson Chen menembus langsung ke tubuh zombie, tetapi tidak ada darah di tubuh zombie itu. Carson Chen hanya merasa seolah-olah dia telah menembus tanah beku, dan tidak tahu itu perasaan apa singkatnya, rasanya sangat tidak nyaman. Oh, bersamaan dengan raungan menusuk hati sang zombie, sejumlah besar kabut hitam keluar dari tubuhnya. Gawat, Carson Chen menendang zombie itu, dan dia sendiri berguling ke belakang. Menjauh dari zombie itu. Kabut hitam tebal ini bukan lagi roh jahat biasa, itu bahkan memiliki efek korosif, lengan, tinju, wajah, dan semua kulit Carson Chen yang terbuka telah terbakar sampai tingkat tertentu. Dasar, apa wajahku akan rusak? Carson Chen sangat takut wajah tampan G derajat akan rusak oleh sesuatu yang sangat menjijikan ini, benar-benar menjijikan. Tetapi pada saat ini dia tidak memiliki waktu untuk mengeluh, karena zombie telah mengejarnya. Setelah Carson Chen meninju menembus dadanya, dia masuk ke keadaan meledak, dan kecepatannya sangat menakutkan. Sialan, kamu ini sedang mengerjai kul, mata Carson Chen membelalak. Dis tidak bisa mempercayai matanya. Apakah ini masih zombie yang jalan dengan kecepatan kura-kura itu? Dan setelah bengong sebentar, zombie secara mencekik leher Carson Chen dengan tangan kuatnya. Carson Chen merasa lehernya hampir meledak, wajahnya memerah dan sulit bernapas. Dia secara naluria ingin mematahkan lengan zombie dengan kedua tangannya, tetapi kekuatan zombie itu terlalu kuat, dan dia tidak bisa mematahkannya. Apakah aku akan dicekik sampai mati olehnya seperti ini? Carson Chen tidak berdaya, bahkan sedikit putus asa, tetapi ketika dia berpikir bahwa metode kematian ini terlalu menyedihkan, pikiran untuk bertahan hidup tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dan hampir di saat yang sama, gemetar disertai suara mendengung datang dari pelukannya. Bab 46 Eclipse Pada saat kritis ini, pisau pendek di lengan Carson Chen bereaksi lagi. Iya iya, kenapa aku melupakannya? Ini adalah benda spiritual. Carson Chen mengeluarkan pisau pendek di lengannya dengan gemetar karena lehernya tercekik dengan kencang, dia lemas saat ini. Hanya mengeluarkan pisau saja sudah hampir menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya. Menarik pisau keluar dari sarungnya, semangat juang yang tidak ada batasnya menyerbu masuk. Pada saat ini Carson Chen akhirnya mengerti bahwa alasan mengapa pisau pendek ini bereaksi barusan adalah karena mencium reiki musuh, dan itulah roh jahat yang dipancarkan oleh zombie ini. Pisau itu dipegang oleh Carson Chen, dan tidak lagi bergetar, dan seperti seorang pejuang yang telah berpengalaman dalam perang, momentumnya kokoh seperti harimau. Pada saat ini, Carson Chen tampaknya telah berubah menjadi pernilik pisau pendek ini, atau pisau pendek ini menjadi bagian dari tubuh Carson Chen, mereka sangat akrab dan saling memahami satu sama lain. Carson Chen tidak mengeluarkan tenaga sama sekali, pisau pendek itu sepertinya membimbing tangannya dan menusuk zombie. Oh! Zombie mengaun seperti binatang buas, menakjubkan. Dan tangannya yang mencekik Carson Chen juga tanpa sadar dilepaskan. Apa ini? Carson Chen dengan terkejut menemukan bahwa setelah pisau ini menembus tubuh zombie, kabut yang keluar dari tubuhnya diserap oleh pisau pendek. Setelah pisau pendek menyerap kabut hitam, tidak hanya tidak berkarat, tetapi bilah yang agak kotor, seolah-olah telah dicuci ulang dan ditajamkan, menjadi berkilau dan setajam rubah. Ternyata ini alasan reaksinya begitu besar, apa benda ini adalah makanannya. Merasakan pisau itu dengan haus menyerap kabut hitam tebal dari dalam tubuh zombie, Carson Chen bingung dan tidak mengerti tentang prinsipnya. Saat kabut hitam tebal di dalam tubuh zombie dihisap, zombie menjadi semakin lemah, dan jeritannya berangsur-angsur mengecil. Akhirnya, tidak ada kabut hitam yang keluar dari lukanya, zombie juga jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Melihat pisau pendek ini lagi, bilahnya seperti telah ditempah kembali, cerah dan bersinar, dan itu dingin dan menakutkan, benar-benar senjata yang ganas. Hah, Eclipse. Carson Chen melihat karakter kuno muncul di bagian bawah pisau, dan dia menyadari bahwa itu adalah karakter Eclipse. Apakah ini namamu? Oke, aku akan memanggilmu Eclipse mulai sekarang. Carson Chen melihat pisau Eclipse ini, dan semakin menyukainya. Setelah memainkannya sebentar, dia memasukkannya kembali ke sarungnya dan menyimpannya. Carson Chen menundukkan kepalanya dan menendang zombie tersebut dan menemukan bahwa mayat itu tidak lagi sekeras dinding tembaga, tetapi menjadi lembek, pada saat ini, itu seperti segumpal daging mati. Dan setelah mayat ini ditendang oleh Carson Chen, manik bening yang memancarkan cahaya biru meluncur dari mulutnya. Apa ini? Carson Chen melihat ke arah manik itu dengan rasa ingin tahu, saat dia hendak mengambilnya, jenazahnya berubah lagi. Daging busuk pada jenazah dengan cepat mengering dan berubah menjadi untayan pasir halus, akhirnya hanya tertinggal setumpuk tulang dan pakalian yang tersisa di tanah. Ini Carson Chen menebak bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan manik itu. Begitu dia mengambil manik itu, dia merasakan hawa dingin menyebar dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya. Ini pasti adalah manik roh eternal. Carson Chen berseru gembira. Alasan mengapa mayat ini bertahan ibuan tahun adalah karena manik roh eternal ada di dalam mulutnya. Ini adalah hartal. Carson Chen tentu saja langsung mengambilnya tanpa enggan. Dia tidak hanya mendapat esensi kehidupan, tetapi juga mendapatkan manik roh eternal, ini adalah harta yang tidak dapat dinilai dengan uang. Carson Chen hanya merasa mendapat untung kali ini, dan itu adalah perjalanan yang menguntungkan. Setelah jenazah kering, tidak ada roh jahat baru yang akan menyebar keluar, sedangkan yang tersisa, mereka akan hilang seiring sirkulasi udara. Carson Chen dengan hormat mengambil tulang putih itu memasukkannya ke peti dan mayat itu tidak akan lagi digunakan sebagai filter, ini juga kebebasan baginya. Kemudian Carson Chen membisikkan mantra kelahiran kembali untuk mereinkamasikan mayat itu, berharap dia bisa mengesampingkan kisah kasih di dunia ini dan berjalan menuju reinkarnasi lagi. Setelah melakukan semua ini, Carson Chen baru meninggalkan makam, dan yang tidak dia ketahui adalah bahwa di sebuah rumah besar yang dibangun dalam gua batu, di gunung buzu yang jauhnya ribuan mil, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya, matanya memerah, dan wajahnya gelap. Barusan ada seorang pria kecil ditusuk dengan jerami ditempatkan di depannya tiba-tiba terbakar begitu saja, dan sekarang telah berubah menjadi tumpukan abu hitam. Orang tua itu meremas cangkir teh di tangannya dengan marah, bibimia bergerak, suaranya serak, dan dia berkata dengan nada dingin, siapa yang berani menyentuh mayat perunggu yang aku buat. Carson Chen Paman Chen Saat Carson Chen menjulurkan kepalanya, dia mendengar Zain Chen dan Herson Chen berteriak penuh kejutan. Dan sampai dia melihat Carson Chen dengan selamat keluar, Zain Chen dan Herson Chen baru menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi pada Carson Chen, mereka berdua akan menyalahkan diri sendiri selama sisa hidup mereka. Setelah Carson Chen keluar, hal pertama yang dia lakukan adalah menarik nafas dalam-dalam, ini adalah pertama kalinya dia merasa bisa menghirup udara segar adalah berkah. Di dalam, bagaimana? Zain Chen melihat ekspresi Carson Chen yang rileks, menebak bahwa zombie itu mungkin telah ditanganinya. Carson Chen membuat isyarat, oke, dengan tangannya dan berkata, debu kembali menjadi debu. Zain Chen merasa lega dan berkata, ini semua salahku, kalau aku tidak mengambil Leontine Giok, maka tidak akan ada konsekuensinya. Carson Chen melambaikan tangannya dan berkata, Paman Zain, ini bukan salahmu. Orang yang mengatur struktur Feng Shui yang salah. Orang ini menggunakan metode sesat dan jelas bukan orang baik. Leontine Giok itu hanya menekan dan menyembunyikan roh jahatnya, dan tidak bisa menghentikannya. Jika kita tidak menemukannya lebih awal, konsekuensinya akan menjadi lebih tak terbayangkan. Pokoknya, itu semua berkat kamu, aku sangat bersyukur. Dia sambil berkata, sambil menundukkan kepalanya dan membungkuk. Paman Zain, tidak boleh. Carson Chen dengan cepat menopang Zain Chen. Bagaimanapun, Zain Chen juga seorang tetua, dan Carson Chen tidak boleh menerima kehormatan ini. Dihentikan oleh Carson Chen, Zain Chen hanya bisa menyerah. Dia menghela nafas dan berkata, Oh, Carson Chen, tidak membohongimu, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Oh, Carson Chen tertegun dan tidak tahu apa yang Zain Chen mau, tapi dia tetap berkata dengan sopan, Paman Zain, kenapa kamu enggan denganku? Kalau ada sesuatu, kamu bisa bilang saja. Kalau begitu aku tidak akan enggan padamu. Zain Chen sedikit tidak nyaman, dan dengan malu-malu berkata, aku tidak menikah seumur hidupku, dan aku tidak memiliki keturunan. Carson juga seorang yatim piatu dan diadopsi olehku sejak dia masih kecil. Aku menganggapnya seperti cucuku sendiri. Meskipun aku tidak memiliki kemampuan apapun, aku masih memiliki mata yang baik untuk Herson adalah seorang anak yang baik dan hebat, dia pasti bisa menjadi seorang kultifator yang baik. Aku harap kamu dapat menerimanya sebagai muridmu. Bab 47 pergi merampok makam. Carson Chen tidak menyangka Zain Chen akan mengusulkan ini. Dia berkata sambil menggaruk kepalanya, Parnan Zain, aku tidak berani setuju dengan ini. Aku dan Herson umurnya tidak jauh beda, kita seharusnya selevel. Carson Chen dalam hati berpikir, aku saja masih belum tahu asal usul guruku sendiri, mana mungkin bisa menerima murid. Herson Chen juga berkata, ya, kakek, kamu masih menyuruhku memanggilnya Paman Chen. Kakak Chen mana ada setua itu? Mata Zain Chen membelalak dan berkata, apakah kamu bodoh? Apa kamu tidak tahu ini semua untuk kebaikanmu? Herson Chen penuh amarah, tapi tidak bisa berkata-kata. Huh. Zain Chen mendengus, lalu menegur Herson, kamu ini keras kepala, Paman Chen sama sekali tidak menyukaimu, apakah kamu puas kali ini? Bagaimana mungkin Carson Chen tidak mengerti maksud tersembunyi dari perkataan Zain Chen, dia dengan cepat menjelaskan, Paman Zain, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Oh, tidak apa-apa, Paman mengerti apa yang kamu maksud, lagi pula, kamu adalah murid aliran tersembunyi, dan di sana banyak aturan. Kata-kata Zain Chen penuh dengan ketidakberdayaan. Aliran tersembunyi. Carson Chen segera menutupi wajahnya ketika dia mendengar ini. Sepertinya ada kesalahpahaman yang besar. Dia tahu apa arti aliran tersembunyi, tetapi dia tidak menyangka Zain Chen akan salah mengira dia sebagai murid airan tersembunyi, tetapi masalah ini tidak dapat dijelaskan sekarang, yang paling penting adalah dia tidak ingin membeberkan rahasianya. Jadi karena Zain Chen telah salah paham, biarkan saja, Carson Chen hanya berkata, meskipun aku tidak akan menerima Herson sebagai murid, tapi aku kekurangan orang untuk membantuku melakukan sesuatu belakangan ini. Apakah Paman Zain dan Herson dapat datang untuk bantu? Carson Chen berpikir bahwa jika rencananya tidak melenceng, pabrik farmasi, akan buka sebentar lagi, dan dia pasti tidak akan bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu, jadi dia membutuhkan seseorang yang dapat dia percaya untuk membantunya. Tidak masalah, Paman Chen, bilang saja jika butuh bantuan. Sebelum Zain Chen bisa mengatakan apa-apa, Herson Chen setuju duluan. Namun, Zain Chen menarik Herson Chen ke belakangnya dan bertanya, boleh tahu hal apa yang membutuhkan bantuan kami berdua. Bagaimanapun juga Zain Chen adalah orang yang sudah berada lama di dunia inatanda kurang lebih, dan dia tidak langsung setuju, meskipun Carson Chen pernah menolongnya, tetapi jika Carson Chen ingin dia melakukan sesuatu di luar garis moral, maka dia tidak akan setuju bahkan jika dia mati. Carson Chen melihat kewaspadaan dalam kata-kata Zain Chen, lalu tersenyum berkata, Paman Zain, jangan khawatir, itu pasti bukan hal yang buruk, melainkan hal baik yang bisa menghasilkan uang. Apalagi, kita sering bersama, akan mudah bagiku dan Herson untuk saling belajar dari satu sama lain. Sudah sampai titik ini, jika Zain Chen tidak mengerti lagi, hidupnya benar-benar sia-sia selama beberapa dekade ini, bilangnya si saling belajar dari satu sama lain, tapi itu hanya pernyataan rendah hati dari Carson Chen. Singkatnya, dia bisa membantu Herson Chen belajar. Dan ini adalah tujuan aslinya, selama Herson Chen bisa berada di samping Carson Chen, itu sudah cukup. Dan ada satu hal lagi, yaitu, bisa menghasilkan uang. Meskipun Zain Chen memiliki cara untuk menghasilkan uang jika sangat ingin mencari uang, tetapi dia bukan tipe orang yang peduli hal begitu, karena dia tidak mau melayani orang-orang kaya itu, dia baru terpaksa bergantung pada perampokan makam untuk bertahan hidup. Menggabungkan dua poin ini, Zain Chen tidak lagi memiliki kekhawatiran, dan berkata dengan puas, aku percaya apa yang kamu katakan, kami berdua akan selalu siap disuruhmu. Carson Chen buru-buru menjawab dengan sopan, Paman Zain, kamu terlalu enggan, bukan suruh, kalian ini membantu aku. Setiap orang menyukai pujian, meskipun mereka tahu apa yang dikatakan Carson Chen adalah kata-kata sopan, Zain Chen masih merasa puas dan nyaman. Apa yang harus dikatakan sudah selesal, saat ini sudah larut, orang-orang di desa bangun pagi, dan tidak baik jika dilihat oleh orang lain. Carson Chen meminta Zain Chen untuk menunggu di pinggir jalan. Dia kembali ke kota Zuzhui dengan kecepatan yang sangat cepat, mengambil mobil dan kembali menjemput mereka berdua. Memanfaatkan malam yang gelap, mereka kembali ke Jin Siu kota di bawah bintang dan bulan. Setelah mengantar mereka berdua pulang ke rumah, memberi tahu mereka untuk menunggu telepon darinya, Carson Chen kembali ke sekolah. Pintu asrama sudah lama ditutup, jadi dia hanya bisa tidur semalam di hotel kecil di luar sekolah. Faktanya, dengan fisik Carson Chen saat ini, tidak tidur selama 3 sampai 5 hari. tidak ada pengaruhnya sama sekali, ditambah dengan latihan kultivasi, dapat dikatakan bahwa Carson Chen tidak perlu tidur sama sekali. Hanya saja sejak Carson Chen keluar dari makam, ada bau tanah yang menyengat di tubuhnya, dan dia sangat membutuhkan mandi untuk menghilangkan bau yang tidak sedap itu. Setelah mandi, Carson Chen duduk dengan tenang di tempat tidur untuk berlatih, dia bertapa dan menghembuskan nafas. Setelah duduk selama 6 jam, Carson Chen menghela nafas panjang, dia merasa bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, dan reiki di tubuhnya menjadi lebih kuat. Ada tanda-tanda samar terobosan, tetapi karena tidak ada bimbingan dari gurunya, jadi dia hanya bisa mencoba sendiri. Setelah mandi, sudah lewat jam 10, dia menelpon Fahlet Zhang. Fahlet Zhang kebetulan tidak ada kelas hari ini, jadi Carson Chen berencana untuk menemuinya. Di kantin Akademi Seni, Carson Chen dan Fahlet Zhang duduk berseberangan sekarang masih belum sampai waktu selesai kelas, jadi tidak banyak orang di kantin, hanya ada beberapa orang saja. Kamu pergi kemana kemarin? Seharian tidak mencari kul Fahlet Zhang mencibir mulutnya, wajahnya yang imut cenberut, lalu dia tidak lupa untuk menambahkan dengan matanya yang melotot, katakan yang sebenarnya. Hei hei, aku pergi merampok makam. Kata Carson Chen sambil tersenyum sambil memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Cih, bohong. Fahlet Zhang tentu saja tidak akan mempercayai kata-kata Carson Chen, merampok makam, mimpi kali. Carson Chen merasa disalahkan, jelas dia mengatakan yang sebenarnya, tapi dia malah tidak percaya, ayy. Jadi dia memutar matanya dan berkata, haha, kamu tidak bisa dibohongi ya. Sejujurnya, apakah anda ingat gunung niutu? Aku kembali ke kampung halamanku kemarin untuk memetik beberapa tumbuhan dan membuat obat sendiril. Carson Chen tidak berbohong padanya, karena dia memang ada melakukan ini kemarin, meski hanya butuh setengah hari. Oh, benarkah? Mata Fahlet Zhang berbinar. Tentu saja dia ingat gunung niutu, itu adalah tempat di mana dia dan Carson Chen bertemu untuk pertama kalinya, dan di sana juga, dia percaya akan cinta pada pandangan pertama. Ketika Carson Chen menyebutkan membuat obat, dia secara alami teringat obat ajaib yang membuat ibu Chen kembali muda, dan dia masih ingat Carson Chen pernah mengatakan bahwa ramuan obat itu diambil dari gunung niutu. Carson Chen melahap makanan di depannya, meluangkan waktu untuk berkata, tentu saja itu benar, aku ada membawanya juga untukmu. Sejujurnya, cara makan Carson Chen itu jelek, tapi menurut Fahlet Zhang, itu tidak kasar sama sekali. Sebaliknya justru membuat orang merasa nyaman. Inilah yang namanya Dewi muncul di mata kekasih. Carson Chen mengeluarkan sebotol cairan yang yan dari sakunya, ini dia persiapkan khusus untuk Fahlet Zhang. Warna obat ini sangat indah. Fahlet Zhang berseru ketika dia melihat cairan obat berwarna lavender di dalam botol kaca transparan. Warna lavender ini terlihat sangat menarik.